Alhamdulillah kita tim kuasa hukum sudah sebagaimana kita rilis tadi malam melalui Habib Rezik langsung dari akun Front TV bahwa tadi malam Habib Rezik dan tim kuasa hukum telah memutuskan untuk mendatangi Kolda Metro Jaya sehubungan dengan surat panggilan yang memang dilayangkan sudah dua kali sebenarnya sebagai saksi itu juga menjawab perkembangan bahwa kemarin tim kuasa hukum telah mendatangi Kolda Metro Jaya meminta surat terkait apa namanya sehubungan dengan penatapan tersangka beliau apakah ada surat panggilan itu lagi akan tetapi tidak ada surat kemudian melihat dinamika yang sedianya akan datang Senin nanti tanggal 14 kemudian kita akan majukan untuk demi penegakan hukum kita menunjukkan bahwa kita kooperatif dan juga taat hukum meskipun ada disana-sini ada suara-suara sumbang terkait ketidakadilan tetapi pihak Habib Rezik berkomitmen untuk memenuhi apa namanya semua apa namanya putusan hukum yang memang sudah apa terjadi jadi apa namanya kita meluruskan berita jika dikatakan bahwa Habib Rezik mengarikan diri atau Habib Rezik tidak kooperatif sekali lagi fakta-fakta dan apa namanya yang sudah kami sampaikan berkait dengan semua perkembangan sampai detik ini kita bisa lihat sama-sama bahwa kita sangat kooperatif dan juga menjunjung tinggi penegakan hukum demikian singkatnya mungkin kita sudah menunggu Habib Rezik datang kemudian kita akan langsung masuk bang apakah ada persiapan kalau nanti prolda melakukan penahanan terhadap Habib Rezik siap bang? dan segala upaya sudah dipersiapkan dan sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak Habib Rezik siap dan juga tim kuasa hukum kita ada beberapa berkas seperti itu itu mungkin kita sudah terima kasih selamat menikmati